Intro Puasa itu sendiri, kalau kita kembali kepada puasa, puasa jelas adalah satu ajaran agama. Ini harus kita pahami dulu. Puasa itu sendiri adalah ajaran atau produk agama. Dimana merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dalam bulan suci Ramadan untuk melaksanakan ibadah puasa. Di dalam sejarah puasa itu sendiri misalkan, atau umat-umat sebelum daripada umat Rasul SAW, Al-Quran sudah menyebutkannya dalam salah satu ayat bahwa ada puasa sebelum dari umat Rasul. Seperti kalimat dalam Jadi kama kutiba, sebagaimana yang diwajibkan juga pada umat-umat sebelum engkau. Dari ayat ini menunjukkan bahwa puasa sudah ada pada syariat-syariat para Nabi atau para Rasul sebelum Rasulullah SAW. Jadi kita dari sini bisa menjelaskan perkaranya bahwa puasa itu adalah produk agama. Akan tetapi dalam dakwah, proses dakwah agama itu ketika dari generasi kepada generasi berikutnya, kemudian kepada generasi selanjutnya, memang yang namanya pergeseran pasti akan terjadi. Tapi kita tidak usah terlebih dahulu misalkan menganggap ini sebuah hal yang negatif dulu, tapi kita mencoba memahaminya bahwa proses ini adalah proses alamiah dan akan terjadi dimanapun. Misalkan bagaimana sebuah ajaran masuk kepada satu kaum yang agama itu dianggap sesuatu yang baru, atau ajaran itu dianggap sesuatu yang asing, tidak pernah dikenal sebelumnya, tidak pernah didengar sebelumnya. Nah, proses dakwah kepada kaum-kaum seperti ini, ketika kaum ini menganggap agama itu sebagai sesuatu yang asing, maka perlu pendekatan-pendekatan budaya. Pendekatan budaya bagaimana agar ajaran ini lebih mudah diserap oleh masyarakat, dari sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak bisa diterima misalkan, atau sesuatu yang sulit untuk diterima, menjadi sesuatu untuk lebih gampang diterima. Jadi dengan cara, proses yang kita sebut dengan pendekatan budaya. Nah, ketika ajaran Islam, misalkan masuk ke Indonesia, masuk ke bumi Nusantara, para pendakwah-pendakwah terdahulu itu menggunakan pendekatan-pendekatan ini, pendekatan-pendekatan yang sifatnya budaya. Jadi dia lebih tidak mau berbicara tentang ayat, misalkan, berbicara tentang nas-nas terlebih dahulu, tapi lebih dikarenakan mengajak orang itu misalkan berpikir, misalkan membiasakan, tanpa tahu misalkan hakikat, tujuan hakikat, nilai-nilai dasar daripada ajaran tersebut. Maka ketika dia bisa diterima, kemudian ini merupakan satu lompatan yang harus kita akui sebagai lompatan yang luar biasa, dan itu tersebutnya sebagai tidak mudah kita untuk melakukan seperti itu. Ketika sudah menjadi sebuah budaya di tengah-tengah masyarakat, dia berjalan, nilai-nilai ajarannya pun sebenarnya tidak hilang di situ ketika orang melakukan puasa itu. Hanya saja untuk memperkaya, untuk menambah kualitas pemahaman, seseorang tidak cukup di situ tapi harus memperdaram lagi, agar dia mendapatkan pengetahuan yang lebih, setidaknya ada dasar-dasar pengetahuan untuk mengawal ibadah itu tersendiri. Ada pun realita yang ada di tengah kita, Kalau kita berbicara tentang puasa, memang puasa ini sudah menjadi tren, menjadi budaya. Ini bagus, satu hal yang positif, satu hal yang positif, yang bagus, ketika puasa ini menjadi sesuatu yang lumrah, dianggap lumrah, dianggap sesuatu yang biasa. Orang ketika disebut tidak puasa malu, orang ketika tidak disebut puasa, tidak berpuasa gengsi, ini kan nilai-nilai secara tidak langsung tertanam dalam masyarakat kita melalui pendekatan budaya tersebut. Hanya saja memang realita budaya ini perlu diperkuat lagi dengan pemahaman-pemahaman keagamaan yang sekiranya dapat menambah wawasan mereka tentang puasa itu. Bukan hanya puasa misalkan, ada banyak hal. Kita misalkan, kita bisa melihat fenomena misalkan bagaimana umroh menjadi sebuah tren. Di suatu sisi, kita anggap itu sebagai hal yang positif. Walaupun ada banyak catatan-catatan yang perlu untuk diluruskan di sini. Tetapi sebelum kita sampai pada catatan tersebut, yang kita ingin sampaikan adalah bagaimana membudayakan umroh ini, membudayakan puasa ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa dianggap sepele, bukan suatu pekerjaan yang mudah. Dan Alhamdulillah memang masyarakat kita adalah masyarakat yang sebenarnya mudah untuk menerima hal seperti ini, mudah tertanam hal-hal positif dalam dirinya dalam menerima satu ajaran atau satu ibadah yang sekiranya bagi mereka di awal misalkan sesuatu itu dianggap asing. Jadi dikotomi atau perdebatan soal dia budaya atau agama harus dilihat dari sisi ini. Bahwa memang ada peran budaya ketika dia menggeser puasa ini menjadi satu yang budaya, tetapi Alhamdulillah dengan banyaknya dakwah, dengan banyaknya pendidikan, dengan banyaknya majelis-majelis informasi-informasi, puasa itu pada akhirnya yang ada kita bisa rasakan adalah dia tidak hilang nilai-nilai agamanya. Dia tetap melekat pada setiap penganutnya, kepada setiap yang mengimaninya sebagai bagian dari keyakinan dia akan kewajiban bahwa puasa ini adalah sesuatu berada dalam syariat-syariat Islam.